Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi selama tujuh hari, apa yang terjadi? Dia membacakan kitab Taurat Allah. Tujuh hari lamanya mereka merayakan hari raya itu dan pada hari yang kedelapan ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Jadi bahkan ketika mereka hidup di tenda, ketika mereka merayakan, setiap hari Imam Ezra, juru tulis, dia akan keluar dan dia akan membaca dari kitab Taurat. Selama tujuh hari, mereka membaca kitab Taurat. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi setelah tujuh hari, ketika mereka berinteraksi dengan firman Tuhan. Dengan hukum Tuhan, bahkan dengan tulisan-tulisan Musa, apa yang terjadi? Nehemiah, bukan Ezra, maafkan saya. Nehemiah pasal 9 sekarang dan mulai di ayat 1. Apa yang terjadi? Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, alah mereka, selama seperempat hari. Sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan, alah mereka. Apakah Anda menangkap apa yang terjadi? Maaf, saya tidak membiarkan Anda melihat akhir dari ayat itu. Tapi apakah Anda melihat apa yang terjadi, pada akhir dari tujuh hari, membaca hukum Tuhan, selama seperempat hari mereka akan membaca darinya. Selama seperempat dari 24 jam, saya tidak tahu, mungkin itu seperempat dari waktu mereka bangun. Tapi bagaimanapun, selama beberapa jam, dalam tanda kutip mereka membaca firman Tuhan, mereka mendengar khotbah, dan apakah Anda melihat apa yang terjadi? Nah, saya sudah mendaftarkannya untuk Anda. Nomor satu, mereka diyakinkan karena dosa-dosa mereka. Hukum Tuhan membawa keyakinan. Dan tentu saja kita bisa menghubungkannya dengan itu, tapi kemudian mereka mengaku. Dan kemudian mereka datang untuk menyembah Tuhan. Tiga hal, mereka diyakinkan karena dosa mereka. Kemudian mereka akan mengakui dosa mereka. Dan kemudian mereka datang untuk menyembah Tuhan. Teman-teman, ini akan selalu menjadi hasil dari mereka yang menghabiskan waktu bersama Tuhan selama beberapa hari berturut-turut. Jika Anda mampu konsisten dalam waktu Anda dengan menyelidiki firman Tuhan dan pengetahuan Tuhan dan firmannya setiap hari di dalam Alkitab. Jika Anda dapat menghabiskan waktu dengan Tuhan secara konsisten. Saya memberi tahu Anda bahwa Anda akan diyakinkan dan kemudian Anda akan mengaku, dan kemudian Anda akan datang dan menyembah Tuhan. Dan inilah langkah-langkah penting yang kita lihat di sini, teman-teman. Kita tidak dapat benar-benar menyembah Tuhan jika kita belum diyakinkan dan kita telah mengakui dosa-dosa kita. Tetapi ini akan selalu merupakan hasil dari persekutuan sejati dengan Tuhan. Ada kebangunan rohani umum yang melanda seluruh bangsa Israel. Dan itu semua berawal dari kitab Taurat Tuhan. Teman-teman, Anda harus berinteraksi dengan Yesus dan saya katakan, Dia akan membimbing Anda. Dia akan membuat Anda berlutut. Dia akan membantu Anda untuk mengaku. Dan kemudian kita dapat memahami apa itu penyembahan yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.